Intro Pada soal ini ada sebuah dadu yang dilempar 2 kali Kemudian variable X mewakili banyaknya angka 5 yang muncul Sedangkan variable Y mewakili banyaknya angka 3 yang muncul dalam lemparan Kemudian kita diminta untuk membuat tabel distribusi bersama untuk X dan Y Mula-mula kita perlu menentukan ruang sampel dari pelemparan dadu sebanyak 2 kali Maka kejadian yang mungkin terjadi adalah 6 dikali 6 Sesuai dengan jumlah angka pada dadu Karena 2 kali lemparan maka 6 dikali 6 sama dengan 36 kejadian Atau ruang sampel bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti ini Selanjutnya kita tentukan peluang setiap kejadian yang diwakili oleh FX,Y X ini menunjukkan munculnya angka 5 dan Y mewakili munculnya angka 3 Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi Pertama tidak muncul angka 5 dan 3 Kalau kita lihat di tabel ada 16 kejadian Maka peluangnya sama dengan F0,0 sama dengan 16 per 36 Kemudian kejadian muncul angka 5 sekali Maka peluangnya F1,0 sama dengan 8 per 36 Kemudian kejadian muncul angka 5 sebanyak 2 kali Sehingga peluangnya F2,0 sama dengan 1 per 36 Kemudian kejadian muncul angka 3 sekali Ada 8 kejadian Maka F0,1 atau peluangnya sama dengan 8 per 36 Kemudian kejadian muncul angka 3 sebanyak 2 kali ada 1 kejadian Maka F0,2 peluangnya sama dengan 1 per 36 Dan terakhir kejadian muncul angka 5 dan 3 Ada 2 Maka peluangnya F1,1 sama dengan 2 per 36 Nah dari semua peluang kejadian Selanjutnya kita bisa membuat tabel distribusi bersama Untuk X dan Y Nah tabelnya akan seperti ini Ini menunjukkan setiap peluang kejadian Dari X dan Y Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton!